Selamat datang di Studium General 6 tahun 2018 dengan tema hukum dan politik problematika bernegara. Selamat datang di Studium General 6 tahun 2018, Bapak Dr. Hamdan Sufa SHMH, Selamat datang di Studium General 6 tahun 2018 dengan tema hukum dan politik problematika bernegara. Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Saudara Rudi Sultiansa, Terhormat Ketua Departemen Vila, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Kak Saida Tihaya Afra Gebrina Rasen. Saudara-saudara, melalui sambutan saya, izinkanlah saya terlebih dahulu menjelaskan mengapa panitia mengangkat diskursus hukum dan politik dalam tema Studium General 6 tahun 2018. Berangkat dari pemikiran kata saya, Kak Hayah, yang melihat kebutuhan mahasiswa bahwa dipandang hukum dan politik adalah sebagai suatu model kita untuk menikapi dan bertindak ketika dihadapkan pada problematika bernegara, khususnya ketika masa-masa rentan seperti masa-masa pemilu atau tahun politik. Kemudian saya pula keringat kembali ketika menghadapi soal ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu Susi, yang di mana harus menggunakan jurnalasi dalam tulisan, dalam suatu ketika saya mendapat suatu tulisan yang dibuat oleh Elliot Barner dengan judul, What is the Constitution, Principles and Concept? Saudara-saudara, kita dapat melihat bagaimana cara kedua tim untuk memenangkan pertandingan merupakan gambaran dari politik, Sementara keberadaan manuasi, keberadaan peraturan pertandingan sepak bola, dan adanya instrumen-instrumen seperti fluid dan kartu merah merupakan aplikasi dari hukum. Tapi mari kita lihat, ketika hukum dan politik tidak sejalan sebagaimana setinya, maka dalam pertandingan sepak bola tersebut akan berhujung alatisme. Saudara-saudara, ketika pertandingan sepak bola saja membutuhkan harmonisasi hukum dan politik, lantas bagaimana pula pada tingkat yang lebih kompleks, yakni praktik bernegara. Untuk itulah, kami mengadakan studium jeneral hukum dan politik dengan mengundang Bapak Dr. Hamdan Sulfas sebagai negarawan yang diharapkan membantu kita menyadari bagaimana hukum dan politik dengan baik dan benar, sehingga kita bijaksana dan dewasa dalam menikapi problematika bernegara. Saudara-saudara, saya Satria Muhammad Nur Lasek, mewakili segenap panitia studium jeneral 6 tahun 2018, memohon maaf apabila terdapat kesalahan perbuatan maupun tutur kata dalam pelaksanaan studium jeneral 6 tahun 2018. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Hamdan Sulfas, Bapak Dr. Hamdan Sulfas, Bapak Dr. Hamdan Sulfas, Bapak Dr. Hamdan Sulfas, säga Hanti, saha Kugel Besar, hukum dan negaraiku korus człon duniaisitas badai internet. Hujib syukur marrmax agar kita pendatkan kandilat Tuhan yang maha kuasa Atas berkat rahmatnya Kita bisa kembali berkumpul Pertemu di Balai Sewala Padri Hadirin yang saya cita Yang saya berlakan Sebagai satu bahagia besar Dari staff duit sekarang Politik dan hukum memiliki hubungan Insatera Jika tadi teman adik Yang saya berlakan selalu ketua pelaksanaan Lasei Mengatakan Dia pernah membahas soal yang diberikan Bahwa saya juga mengatakan Mungkin teman-teman disini ingat bagaimana soal yang diberikan oleh Pabila Bahwa hubungan antara ilmu hukum dan juga politik Sebagai mana yang dikatakan oleh Bernie Menilai hubungan yang keras Diibaratkan tubuh manusia Politik dan juga hukum Adalah Daging yang membalik kerangkat ulang-ulang Dimana ini berarti Politik memberikan kuasa kepada hukum Dan hukum kata negara Menjalankan Kekuasaan tersebut Dari sini kita tarik kembali Guru besar kita Memberikan sebuah adik ini yang sangat Terkenang Di telinga kita tadi Hukum tentang kekuasaan adalah Angan-angan Hukum tentang kekuasaan dan bangkum adalah kehaliman Berdekat dari hal ini pula Adik-adik dari pilar pengembangan ilmu dan penelaran Mencoba mengembangkan hubungan antara hukum dan politik Hingga keluar satu Garis besar itu Pernama tiga berdekat Hadir dengan setiap kita yang saya katakan Saya selalu ketawa dengan sebuah mahasiswa Kompetensi Hukum 4 Kabupaten Cimponi Ingin mengucapkan terima kasih Pada seluruh hadir yang sudah hadir Saya juga harap memaklumkan Apabila ada kesalahan-kesalahan Atau kekurangan dalam pelaksanaan Kegiatan hari ini Dimana kita tahu bahwa Adik-adik saya sudah belajar Buat sebuah kegiatan yang belajar Untuk bagaimana menerima Kegiatan kebaikan benar Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Pada seluruh pihak Dari di kanan Kemudian dari Depan-depan hukum dan negara juga Sudah banyak Memberikan bantuan kepada kami Banyak sebetul mahasiswa Sekali lagi Selamat belajar Teman-teman semua Semoga apa yang diberikan hari ini Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mulia Dr. Hamdan Zufar Selaku pembicaraan kita pada hari ini Prof. Susi D. Harjanti Yang masih fresh pengukuhannya Baru weekend kemarin Manager akademik dan kemahasiswa Bumwadu Dio Solistiani Ketua BEM Ketua Pangitia Studium General Rekan-rekan mahasiswa Yang kami banggakan Perkenalkan Saya mewakili Ibu Dekan Untuk menyampaikan sambutan Pada acara ini Beliau meminta maaf Tidak dapat hadir Karena hari ini Kebetulan jadwal beliau cukup padat Untuk memuji di program S3 Bapak Ibu Rekan-rekan mahasiswa sekalian Studium General ini tentunya Merupakan didatang yang sangat positif Untuk pengembangan ilmu Di saat ini kita semua Banyak menghadapi tantangan Tidak hanya kami Sebagai dosen Tapi juga menghasiswa Khususnya dalam Menyaring Ataupun mengolah Berbagai informasi Yang ada di sejarah kita Sekarang istilahnya itu Kita kewalahan ya Menerima informasi Tapi setidaknya pada Zaman saya kuliah dulu Kita malah Kesulitan mencari informasi Terkait dengan Ilmu yang sedang kita tekuni Dan kadang-kadang Ada beberapa informasi Yang kita akhirnya Menjadi malah bingung Kalau dulu Zaman saya itu kita bingung mencari Sekarang bingung mengelola Mana yang harus kita percayain Wikipedia Jurnal Internasional Atau studium general Seperti ini Jadi kesempatan seperti ini Sangat membuka Akan sangat membuka Perspektif kita Tentang bagaimana Kita bisa memadukan Antara pengetahuan Yang kita dapat Di waktu kuliah Dengan apa yang Ternyata akan Dibagi oleh Bapak Dr. Hamdan Zulfa Yang sudah malang melintang Di dunia praktisi Bagaimana kemudian kita Mengelolanya Kedalam persepsi kita Dan Kami sangat mendorong juga Sebenarnya rekan-rekan mahasiswa Untuk dapat Menuliskan Kembali Dalam bentuk Karya ilmi Kami sekarang sedang Banyak mendorong Mahasiswa juga Untuk produktif Dalam publikasi Pak kebetulan Dan forum-forum Sepertinya pasti akan Sangat banyak Memperkaya Pawasan pengetahuan Rekan-rekan mahasiswa Jadi kami sangat Berterima kasih Bapak Berkenal untuk Meluangkan waktu Di tengah-tengah sibukan Dapat hadir di tengah-tengah kita Tentang tema Karena hukum dan politik Kebetulan saya sendiri Latar belakang saya Bukan di ATN Saya kebetulan Latar belakangnya di hukum internasional Tapi Akhir-akhir ini Kami banyak Berdiskusi Dengan rekan-rekan di ATN Karena Semakin kami mempelajari Hukum internasional Ternyata Semakin jelas Bahwa Kita Masih memiliki Semacam Atau ada celah Antara Hukum internasional Dengan hukum nasional Kami sangat Familiar dengan Putusan Bapak Dalam Kasus Biagam ASEAN ASEAN Charter Itu juga yang kami Tugaskan pada Mahasiswa Hukum internasional Untuk melihat Bagaimana hubungan Antara hukum internasional Dan nasional Berdasarkan praktik Indonesia Dan dalam beberapa hal Politik tidak dapat Terlepas Dari keputusan Apakah kita Akan mengikuti Suatu kesepakatan internasional Atau kita tidak akan Mengikuti kesepakatan internasional Dan kadang-kadang Kalau misalnya Seperti tadi Disampaikan dalam Sambutan sebelumnya Kalau misalnya Politik ini Cenderung Istilahnya Tidak Disatukan Dalam Suatu paradigma Yang membawa Pada kemaslahatan Bersama Kita tidak bisa Membayangkan Akibatnya Seperti apa Sama sesuai Yang dihadapi oleh Hukum internasional Kurang lebih Kami malah Sedang berpikir Bagaimana caranya Kalau misalnya Di rekan-rekan Htn Sebenarnya sudah cukup Banyak melakukan Diskusi Interaksi hukum Dan politik Dalam tatanan Htn Kami di hukum internasional Mungkin masih Perlu banyak belajar Sudah sejak lama Kalau boleh Saya berbagi sedikit Kami berdiskusi Di rekan-rekan divisit Untuk Mencari cara Bagaimana agar Perspektif Internasional Politics Itu juga bisa Masuk ke ranah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Alhamdulillah Dismat yang saya Permati Profesor Susi Masih seger Profesor Susi Dwi Haryanti Manager Kemahasiswaan Fagulitas 24 Yang saya Permati Adik-adik Ketua Dan Ketua Panitia Para Para Mahasiswa Semuanya Yang hadir Yang saya Permati Pagi ini Saya diminta Untuk Bicara Masalah Politik Dan Hukum Suatu Materi yang Sangat Dinamis Materi ini Selalu Aktual Dan Selalu menjadi Perbincangan Kita sehari-hari Memang antara Politik Dan Hukum Dua sisi Yang tidak bisa Dipisahkan Saling Terkait Seperti Apa Satu mata uang Dengan dua sisi Kira-kira Jadi Memang tidak bisa Dipisahkan Dan memang Dalam kerengka ilmu Secara garis besar Dia dibawa topik Ilmu tentang Negara Ilmu tentang Negara itu Ada cabang Politik Dan cabang Hukum Di politiknya Ada ilmu Politik Ada ilmu Hukum Lentahan Ada ilmu Administrasi Negara Di hukumnya Ada ilmu Hukum Tata negara Ada ilmu Hukum Administrasi Negara Jadi Semuanya Tentang Negara Kita lihat Di tayangan itu Hukum Dan politik Dua aspek Yang tidak bisa Dipisahkan Saling mengisi Dan membutuhkan Law and politics Are deeply Intertuned Memang Sesuatu yang Tidak mungkin Dipisahkan Hukum Tanpa Politik Hukum Tanpa Politik Menjadi Hukum Yang tidak Pergiki Sedangkan Politik Tanpa Hukum Menjadi Liar Dan bisa Saling Memangsa Antara satu Dengan yang lain Dengan adu Kekuatan Hukum Sering Menjadi Legitimasi Kekuasaan Siapapun Yang berkembangnya Untuk menjadi Presiden Pasti Dia akan berjanji Untuk menegakkan Hukum Yang hadir Karena Di seluruh dunia Hukum itu Pasti menjadi Legitimasi Kekuasaan Walaupun Kekuasaan Otoritas Tetap Menjadikan Hukum itu Sebagai Legitimasi Dia menyatakan Saya berdasarkan Hukum Jadi Sesuatu yang Memang Selalu Saling Mengkait Kemudian Politik Jadi Sangat efektif Untuk menegakkan Atau Melumpuhkan Hukum Jadi Politik itu Bermata dua Dari aspek Hukum Pertama Dia Membuat Hukum Menjadi efektif Bisa tegak Dan Sebaliknya Membuat Hukum Menjadi Lungku Tergantung Orangnya Ia memegang Jabatan Politik Jadi Hukum Karena Politik Politik Itu Apa Sama Susahnya Dengan Mendefinisikan Hukum Hukum Juga Susah Mendefinisikan Ketika Kita Masuk Fakultas Hukum Dulu Waktu Jaman Saya Kuliah S1 Selalu Diperkenalkan Buku Pengantar Ilmu Hukum Dari Van Apeldoorn Mungkin Sekarang Tidak Lagi Masih Itu Buku Yang Sangat Monumental Buku Van Apeldoorn Mungkin Sekarang Sudah Di Edisi Yang Direvisi Lebih Lengkap Van Apeldoorn Yang Hukum Susah Didefinisikan Tergantung Dimana Orang Berdiri Ya Satu Sisi Apakah Dia Demand Industry Apakah Dia Adalah Seorang Yang Memiliki Pengetahuan Tapi Hukumnya Kurang Apakah Dia Seorang Juris Ketiga-tiganya Bisa Memiliki Pandangan Yang Beda Tentang Hukum Itu Juga Politik Politik Itu Memiliki Banyak Aspek Yang Sangat Luas Ya Tapi Intinya Adalah Ketika kita Berbicara Tentang Politik Maka kita Berbicara Tentang Kekuasaan Sana ada Institusi Politik Bagaimana Mencapai Kekuasaan Bagaimana Proses Perambilan Kebijakan Dan Seluruhnya Berkaitan Dengan Kekuasaan Dan Kebijakan Publik Jadi Sangat Luas Karena Menyangkut Kekuasaan Maka Politik Menjadi Sangat Luas Antara Lain Kita Lihat Negara Pemindahan Negara Kemudian Proses Menuhi Kekuasaan Bagaimana Mencapai Dan Menuduki Jabatan Itu Juga Dalam Politik Kalau Ada Orang Katakan Politik Itu Kotor Sesungguhnya Politik Itu Suci Tidak Kotor Manusia Yang Memainkannya Yang Menjadi Kotor Sehingga Tadi Karena Ketika Orang Berbut Tentang Kekuasaan Maka Situlah Anas Kotor Itu Masuk Karena Kekuasaan Itu Ketika Diluruki Orang Misalnya Tidak Mau Turun Karena Ditampu Kekuasaan Itu Enak Bagi Sebagian Orang Tapi Bagi Sebagian Yang Lain Tidak Enak Kenapa Enak Banyak Sekali Penghormatan Di Muing 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 Kasih Orang Di Awal Disuruh Pinggir Rakyat Kemudian Kalau Ada Acara Begini Dapat Masuk Di Persilakan Di Depan Dan Disebut Nama Kadang Dengan Itu Orang Berbut Sangat Luar Biasa Tapi Kadang Bahwa Dari Jabatan Itu Mendapatkan Sekaligus Harta Kedudukan Dan Yang Lebih Hebat Lagi Sering Sekali Godaan Apa Itu Wanita Lagi Lagi Jadi Karena Itu Orang Perebut Kestengah Mati Karena Banyak Sekali Di Kenyamanan Kadang Tidak Tersentuh Oleh Hukum Jadi Karena Itu Politik Itu Ada Suprastruktur Politik Apa Suprastruktur Politik Suprastruktur Politik Itu Dalam Istilah Akuntat Negara Adalah Lembaga Lembaga Negara Sama Itu Jadi Beda Istilah Suprastruktur Politik Sama Dengan Organ Organ Negara Lembaga Lembaga Negara EPR DPR Presiden MA MK Semua Dalam Pandangan Ilmu Politik Itulah Suprastruktur Politik Itu Sama Kekaitan Dengan Kuasa Kemudian Infrastruktur Politik Infrastruktur Politik Partai Partai Politik Kelompok Kelompok Penekaan LSM Oormas BEM Desejah Dukung BEM 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 Adalah Organisasi Politik Tapi Namanya Infrastruktur Politik Kenapa BEM Sebagai Organisasi Politik Kadang-kadang BEM Melakukan Demos Seluruh Indonesia Datang Di Jakarta Dia Yang Lakukan Gerakan Politik Ini Juga Politik Itu Namanya Infrastruktur Politik Anda menjadi LSM melakukan advokasi kebijakan, LBH melakukan advokasi kebijakan dengan secara terus menerus menulis dan secara terus menerus menyuarakan ide di media masa, televisi, itu adalah Anda adalah seorang politisi. Politisi itu tidak semata-mata partai politik yang di dalam infrastruktur politik di partai politik, tapi di infrastruktur politik di kelompok penekan. Pengalaman saya, organisasi-organisasi sipil, kelompok penekan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kebijakan negara termasuk pembentukan kebijakan hukum. Jadi inilah infrastruktur politik, segala apa organisasi atau kekuatan yang mengaruhi kebijakan politik, yang mengaruhi kebijakan suprastruktur politik. Kemudian, politik juga kekuasanya menyangkut dasar-dasar serta etika politik. Ini saya ingin memberikan gambaran-gambaran secara umum saja dulu, nanti kita masuk pada inti soalan ini. Kemudian, makna hukum. Ini yang saya katakan tadi, hukum itu, ya siapapun yang belajar tentang hukum, memiliki makna yang sangat luas. Bahkan, nanti kalau adik-adik sudah masuk pada S2, S3, hukum menurut aliran positifis bisa berbeda dengan hukum menurut aliran realis. Atau aliran sejarah, atau aliran sosiologis, atau aliran hukum natural, hukum alam. Itu semua bisa memiliki makna yang berbeda tentang apakah hukum itu. Tetapi, secara umum, kita ingin menyatakan bahwa hukum dipahami sebagai kumpulan normal, atau aturan yang bersifat memerintah, atau melarang, yang mengandung ancaman hukuman atau sanksi ini, ini hampir secara umum disepakati. Itulah hukum. Tapi, ini saya kira adik-adik sudah sangat paham tentang pengertian ini. Terus sekarang, bagaimana kita terkaitan antar hukum dan politik? Hukum, saya ingin memukakan dua istilah yang, walaupun tidak lazim, tapi ini umum dalam praktik. Hukum politik dan politik hukum. Jadi, ada hukum dan politik, ada hukum politik, ada politik hukum. Dua-duanya di bawah ilmu hukum tanpa negara. Hukum politik dan politik hukum. Apa itu hukum politik? Bagi ini hukum politik, itu bagaimana seharusnya politik atau kekuasaan sejenggarakan. Di dalam yang mengandung dua sisi yang melekat, yaitu hukum dan etika. Pada sisi lain, politik hukum adalah kebijakan politik atau negara mengenai hukum. Mencakup pembentukan dan pendidikan hukum. Oleh karena itu, politik hukum dapat dibagi pada dua aspek. Pertama, pembentukan hukum dan pendidikan hukum. Orang selalu lupa, kadang lupa, bahwa politik hukum itu hanya mengenai pembentukan hukum. Perencanaan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kemudian bagaimana isi dan sustansi hukum itu dirancang. Tapi satu lagi yang penting adalah, politik pembentukan hukum. Itu akan masuk dalam wilayah politik. Nanti saya, kita akan bicarakan ini, nanti secara detail. Sehingga bagaimana hubungan antara dua ini memang benar-benar tidak bisa dibisahkan. Baik politik hukum maupun hukum politik merupakan bagian hukum tata negara. Sehingga hukum tata negara tidak lain dari hukum politik. Jadi, memang tidak bisa hukum tata negara sebagai hukum yang benar-benar murni seperti hukum pidana. Dia memiliki nuansa politik yang sangat, sangat kuat. Saya ingin memberikan suatu contoh yang sangat konkret. Ketika seorang atau sekelopo bersenjata melakukan kudeta atau kudeta, dan dia mengambil alih kekuasaan, kemudian dia bisa mempertahankan dan menjalankan kekuasaan itu efektif. Dan hukum-hukum yang diumumkan ya dihormati. Maka, menurut hukum tata negara, dia siapui sebagai suatu yang sah. Inilah anehnya. Kok, dengan cara kekerasan, dengan cara kekuasaan bisa dihormati? Ya itulah, anehnya hukum tata negara. Seandainya saja Soekarno dulu, ketika mengeluarkan depresia 5 Juli 1999, itulah tindakan yang nyata-nyata inkonstitusional, yang menyatakan bahwa kita kembali kepada Undang-Undang S45, membuangkan konstituante, kemudian menerapkan demokrasi terpikir. Bagaimana seorang presiden membuangkan konstituante yang dipilih langsung oleh mayat? Bagaimana seorang memperlakukan sebuah hurun dasar dengan sebuah praktik? Itulah tindakan yang inkonstitusional. Tetapi dalam perspektif hukum, dia mempertahankan itu, dan itu efektif melaksanakannya, dan depresiden pada saat itu menjadi sumber hukum yang kedua setelah Undang-Undang Dasar. Kalau yang terlihat, naskah-naskah pada saat itu, depresiden menjadi sumber hukum yang kedua. Maka dalam kondisi demikian, kekuasaan dan kekuatan yang akhirnya di-legitimasi oleh hukum. Jadi, inilah hukum tata negara. Kemudian, saya sering menyatakan bahwa hukum tata negara itu beda dengan hukum pidana. Kalau hukum tata negara, tujuannya lebih kepada ajaran utiliti, kegunaan bagi publik. Tapi kalau hukum pidana, lebih kepada hal-hal yang legalis. Karena kenapa hukum pidana itu harus betul-betul legalis di cara berpikirnya. Karena hukum pidana, dia harus leks skripta, dia harus tertulis. Kemudian, leks serta, dia harus pasti. Dalam rumusan hukumnya. Kemudian, leks skripta, dia harus tegas. Dia harus tegas, strip dalam rumuskannya. Kalau dalam sehingga harus betul-betul sangat cara berpikirnya legalistik, dan boleh dikatakan lebih tertutup. Tapi, dalam hukum tata negara, berpikirnya sudah lebih tertuka. Apa yang sangat menguntungkan bagi publik. Kadang-kadang kita keluar dari bahasa-bahasa legalistik. Karena apa yang sangat menguntungkan bagi publik. Oleh karena itu, penafsiran yang diberikan oleh mahkamah konstitusi, begitu sangat dinamis. sangat dinamis. Karena pada akhirnya, hukum tata negara yang benar, hukum tata negara yang adil, adalah ada di hati nurani publik. Bedanya hukum tata negara dengan sangat jauh sekali bedanya hukum tata negara dengan hukum bidana. Walaupun sama-sama bagian dari hukum publik. karena itu, karena itu, kalau kita lihat buka bukunya Lokman, Lokman ini ada buku yang bahasa Belanda, saya tidak mengerti juga, saya baca terjemahannya karena saya tidak mengerti bahasa Belanda, kalau bahasa Inggris masih bisa. Menurut Lokman ini, saya selalu mengutip definisi Lokman tentang negara. Ini suatu definisi yang sangat sederhana dan sangat tepat. Sangat benar dan sangat tepat, kata Lokman. Negara adalah organisasi fungsi atau jabatan. Dengan demikian, hukum tata negara adalah hukum tentang organisasi fungsi atau jabatan. Apa maksudnya? Negara itu ala abstrak. Dia menjadi nyata, dia menjadi dinamis kalau ada fungsi dan jabatan yang diisi oleh pejabat. Maka negara bisa menangkap orang kalau diisi oleh fungsi dan jabatan dan dalam jabatan itu diangkat pejabat. maka itulah negara. Jadi, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana fungsi dan jabatan ini bekerja. Bagaimana pemisahan antara fungsi jabatan yang satu dengan fungsi jabatan yang lain. Apa batas-batasnya? Bagaimana cara menduduki jabatan? Bagaimana cara memberhentikan pejabat dalam jabatannya? Itu semua adalah aspek yang menjadi bagian diukur tata negara karena itu simpel sekali Lokman menyebutkan tentang negara. Negara tidak lain daripada orasi fungsi atau diisi jabatan. Next. Ya. Nah, ini yang yang apa yang sangat menarik jadinya. Bagaimana hukum dan politik itu. dalam sistem politik Indonesia ada dua wilayah hukum yang menjadi domain politik. Yaitu wilayah pendegakan hukum dan wilayah pembentukan hukum. Next. Nah, dalam wilayah pendegakan hukum dalam wilayah pendegakan hukum mencakup akhirnya yang coret yang satu disalah mulut saya yang sama koreksi yang pertama pembentukan hukum dari situ. Jadi, pengidikan penuntutan grasi amneski dan aposisi. Ini adalah wilayah politik wilayah hukum yang menjadi garapan politik. dalam sistem hukum Indonesia. Mengapa? Jadi, di yang pertama jadi bukan ini. Mengapa? Kenapa? Karena penyidikan penuntutan adalah wilayah kekuasaan eksekutif. Jadi, polisi dibawa perintah presiden. Jaksa dibawa perintah presiden. Karena itu, bagaimana polisi dan jaksa bekerja alas dibawah desain atau guidance dari presiden. Maka, presiden adalah jabatan politik. Nah, saya ingat dulu pada tahun 1950-an. Ini 1951-52. Dulu, kejaksaan itu ada di mahkamah agung. Karena jaksa agung itu adalah di mahkamah agung. Begitulah kedudukan jaksa agung di mahkamah agung yang terakhir Pak Supratuk. Kalau kita masuk di halaman kejaksaan agung, maka kita akan melihat Pak Supratuk. Pak Supratuk. Pak Supratuk sebagai seorang jaksa yang ada di bawah lingkungan mahkamah agung. Dia begitu sangat hebat, independen, bebas. Gak mau ikut perintah. Itu ketika dulu namanya Westerling. Westerling ini pernah melawan Indonesia yang pada saat itu menuju menjadi NKN dari Indonesia Syarikat, terus tidak memperpahamkan Indonesia Syarikat. dengan memobilisasi kelompok tentara yang ada di negara Pasundan. Ini jawabannya. Kemudian kelompoknya menembak para menteri yang sedang rapat di Kabinet. Akhirnya Westerling ditangkap. Ini Westerling yang membunuh 40.000 warna di Makassar. Tapi setelah tua wali ke Belanda menjadi orang gila. Wali ke Belanda menjadi orang gila. Nah Westerling ditangkap Westerling diadili dan dihukum ketika selesai masa hukumannya berapa tahun oleh Sufrakto karena sudah selesai menjalankan masa hukuman maka dia dibalikan di Belanda. Soekarno Mara lah kenapa dibalikan kenapa langsung dibalikan ke Belanda kenapa enggak koordinasi dengan Presiden karena ada kasus-kasus lain yang harus selesai. Ratto bilang enggak ada lagi kasusnya. Sudah selesai dan menurut hukum orang selesai menjalankan hukuman dia menjadi orang bebas. Maka ketika itulah Soekarno marah dan menempatkan kejahasaan Agung dibawah Presiden. Dan itulah sejarahnya kejahasaan Agung menjadi dibawah kekuasaan eksekutif. Makanya saya tempatkan di sini dalam sistem hukum Indonesia kejahasaan Agung itu dibawah kuasa resikutif. Nah demikian juga penyidikan dan penuntutan di Indonesia dibawah Kapolri. Kapolri itu ini secara umumnya Kapolri itu dibawah Presiden. Maka saya selalu katakan orang orang selalu menganggap bahwa Presiden tidak boleh mengganggu proses penyidikan. bagi saya dia adalah pejabat hukum tertinggi di bidang penyidikan dan penuntutan dan dia boleh memberikan guidance kepada pejabat Polri bagaimana harus Polri bekerja untuk melaksanakan penyidikan atau penyidikan. Itu dibawah di bawah guidance dari dia dibawah perintah dia karena dalam alur wilayah pembagian kekuasaan kekuasaan penuntutan kekuasaan penyidikan dan kekuasaan penyidikan di bawah Presiden dan seperti itu. Kemudian yang terakhir dalam wilayah politik dan hukum Presiden memberikan gerasi amnesti dan abolisi dia bisa memberikan gerasi amnesti abolisi itu juga adalah wilayah politik yang wilayah wilayah hukum yang bisa di-bypass oleh politik. Nah kemudian yang kedua dalam wilayah perencanaan dan pembentukan hukum tadi yang pembentukan hukum perencanaan pembentukan hukum peraturan perundangan dan politik mengandai materi hukum sebagai pelaksanaan kerjakan politik. Kau seorang Presiden berkampangnya bahwa nanti akan saya bentuk undang-undang tentang ini atau peraturan perintah dengan ini untuk mencapai tujuan politik kebijakan-kebijakan yang saya akan lakukan itu hal yang salah saja dan iya pekerjaan politik jadi pembentukan hukum itu adalah kerjaan politik dan kerjaan politis jadi hukum saya ingatkan hukum dalam arti undang-undang hukum dalam arti undang-undang atau peraturan pemerintah atau secara sikat hukum positif hukum positif itu adalah hukum yang dibentuk oleh pemerintah kata Austin kata Austin seorang pemikir anggilan positif hukum tidak lain dari titah penguasa sebelum dipositifkan sebagai titah penguasa dia bukan hukum kalaupun ada rasa-rasa hukumnya dia adalah hukum yang dicita-citakan dalam pelajaran awal di S1 ia adalah ius konstituentum pasti hafal yang namanya hukum itu adalah hanya ius konstituentum hukum yang ditetapkan dipositifkan jadi kenapa hukum positif berarti ada hukum negatif ya ada hukum positif ada hukum negatif ya hukum positif adalah hukum yang sudah di tangan-tangan dan diketukkan mahluk menjadi titah penguasa di luar itu adalah hukum negatif artinya bukan hukum itu ajaran hostit nah oleh karena itu ya hukum ya yang lahir dari ius ius konstituentum adalah hukum yang lahir dari putusan-putusan politik pertarungan-pertarungan politik dari flek selatok karena yang di selatok kan anggotanya anggotanya adalah partai-partai politik presiden juga diusulkan oleh partai politik dan dia adalah seorang politisi maka bagaimana wajah hukum dalam suatu priori sangat tergantung pada wajah partai-partai politik yang berkuasa atau yang mayoritas dalam suatu priori sebentar saya kasih dikaitkan dengan masalah demokrasi jadi ini kan berkaitan dengan bagaimana kekuasaan dijalankan memasarkan sistem yang di anong karena itu undang-undang yang melahir peraturan pemerintah yang melahir peraturan daerah yang melahir semua itu adalah produk politik jadi maksudnya politik menjadi sangat luar biasa dalam hukum dalam dua wilayah sekaligus pertama wilayah pembentukan hukum kemudian wilayah penegakan hukum yaitu yang terkait dengan penyelidikan penyelidikan dan penutupan jadi karena itu bagian yang banyak dari wilayah hukum itu adalah wilayah di mana politik memiliki peran yang sangat besar maka tidak ada hukum yang tidak dipengaruhi politik atau dipisahkan sama sekali dari wabrik karena itu orang hukum jangan tutup mata terhadap terhadap siapa yang akan jadi presiden karena dia akan menentukan wajah hukum juga karena begitu besarnya pengaruh politik dalam hukum bagaimana wajah penegakan hukum apa isi dan bentuk dari hukum sangat tergantung pada kebijakan politik demikian juga bagaimana hukum itu bekerja sangat tergantung juga pada kebijakan dan komitmen politik kalau penyabat tinggi politiknya seperti Supir Metro Mini kira-kira begitu dia gak tahu lampu merah pokoknya nabrak saja atau yang penting tujuan saya cepat tercapai kalau nabrak saja nah itu jadi hukum menjadi lumpur kadang-kadang karena kebijakan karena hukum itu sangat tergantung juga pada kebijakan dan komitmen politik dengan demikian hukum tidak menjadi menara gading tidak terasing dari ruang politik dan kekuasa apalagi hukum tak terlihat kalau Anda menjadi hakim konstitusi pasti akan bersentuhan langsung dengan politik kepentingan publik kepentingan bangsa dan negara kadang-kadang dihukum rata negara sebagai hakim konstitusi untuk kepentingan bangsa dan negara hukum yang tertulis dan formalistik harus dikolbarkan kadang-kadang walaupun tidak sering maka untuk menghindari hukum yang tidak adil atau hukum yang tidak baik atau tidak menguntungkan berkepentingan masyarakat prinsip negara hukum harus ditegarkan nah kita lihat dan next ya ya negara hukum ini sudah kita paham semua ya bagaimana kan negara hukum itu politik harus memiliki empat atribut ini ya kalau tidak memiliki empat atribut ini ini bukan negara hukum yang benar kira-kira begitu yang pertama dalam negara hukum itu harus ada pembagian kekuasaan dulu pemisahan kekuasaan tapi saya tidak setuju pada istilah distinction of power atau pemisahan kekuasaan kan tidak ada kekuasaan yang dipisahkan kalau kekuasaan yang dipisahkan mereka saling berlomba-lomba sendiri tidak akan mencapai tujuan negara ini lari lari sendiri semuanya hukum itu adalah satu kesatuan dalam politik jadi karena itu saya lebih-lebih suka menggunakan istilah pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan dan tidak pernah ada dalam secara ya umat manusia pemisahan kekuasaan itu terjadi jadi kekuasaan itu saling saling mengisi apa lembaga-lembaga ketiga lembaga kuasaan sekutif legislatif dan yudikatif ini saling mengisi untuk mencapai tujuan negara yang bisa dipisahkan maka dia bisa saling saling apa bisa tidak bisa ketemu dan itu tidak akan bisa mencapai tujuan negara kemudian penghormatan dan jaminan hak asasi manusia itulah atribut yang kedua kemudian yang ketiga adalah pemerintahan berdasarkan hukum yang terakhir ini salah satu bidang yang paling penting adalah peradilan yang ini Maka bagaimana politik bekerja secara benar dia harus berada dalam kerangkai oleh karena itu saudara kenapa sangat pentilnya masuknya pasal 1 ayat 3 menurut dasar negara Indonesia adalah negara hukum dulu hal itu ada dalam penjelasan negara Indonesia adalah negara hukum resta dan bukan negara yang merasakan kekuasaan semata-mata masa tapi kalau kita baca penjelasan itu negara Indonesia adalah negara hukum resta bukan negara yang merasakan kekuasaan semata-mata karena ada semata-matanya memang kekuasaannya lebih banyak kira-kira begitu bayangan dari penulis penjelasan prinsip negara hukum merempatkan hukum di atas kekuasaan atau politik karena itu hukum mengawasi politik ini inilah negara negara modern negara-negara modern bahwa politik diawasi oleh hukum paling tidak ada dua aspek pengawasan hukum atas politik pertama pengawasan atas kebijakan administrasi pemerintah ini tiga bukan dua ini juga dikoneksi ada tiga aspek pengawasan hukum atas politik pertama pengawasan atas kebijakan administrasi pemerintah bagaimana hukum mengawasi kalau anda dipecah secara sewenang-wenang anda datang ke pengadilan tun maka pengajaran tunilah mengawasi kebijakan politik jadi situ sisi yang pertama yang diawasi oleh hukum karena itu dikenal peradilan administrasi negara peradilan administrasi negara adalah pengawasan hukum atas kebijakan pejabat tun yang merupakan pejabat politik karena itu pejabat itu tidak boleh sewenang-wenang dia tidak boleh secara sewenang-wenang melanggar kasih manusia menabrak begitu saja aturan karena dia marah kepada pegawainya dia langsung pecah tidak boleh karena itu diawasi oleh hukum oleh institusi yang dibentuk dalam negara hukum yaitu pengadilan takta usaha negara memang pengadilan tata usaha negara ini hanya dikenal di negara-negara Eropa Kontinental di Inggris Anda tidak pernah akan menemukan pengadilan tata usaha negara atau di Amerika Serikat lalu dimana pengawasan hukum atas pejabat tun di negara-negara common law dia tergabung dalam pengadilan umum kalau di sini tidak ada perhatian khusus untuk mengawasi tindakan penyabat tun oleh hukum karena dia berada di bawah lingkung pengadilan umum bukan pengadilan tun kemudian yang kedua pengawasan atas penegakan hukum ini di Indonesia tentu bisa berbeda dengan yang lain tapi di Indonesia jadi di negara lain pengawasan sebenarnya melalui lembaga pra-peradilan jadi di negara lain ada ada hakim pengawas penyidik ada hakim pengawas istilahnya kalau kita namanya lembaga pra-peradilan tapi ya tadi saya katakan bahwa penyelidikan penyidikan dan penuntutan adalah wilayah kekuasaan eksekutif karena itu jangan sampai kekuasaan wilayah kekuasaan eksekutif disalahgunakan dalam proses penyidikan dan penuntutan maka disini hukum bekerja untuk mengawasi mereka kalau anda keberatan terhadap penghentian 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 maka penghentian penghentian secara sewenang-wenang karena polisi ah ini gara-gara saudara ini gara-gara saudara ini udah dihentikan penghentiannya maka anda boleh menggugat polisi itu melalui proses pra-peradilan inilah pengawasan hukum dalam wilayah penegakan hukum penegakan hukum dalam arti penyidikan atau penuntutan atau jaksa menghentikan penuntutan yang kita tidak berdasarkan karena dia membela saudaranya maka dihentikan penuntutannya atau karena dia membela yang bayar dihentikan penuntutannya anda boleh melakukan polisi pra-peradilan ini yang saya katakan tadi adalah pengawasan hukum atas wilayah kebijakan politik yang bersentuhan dengan hukum kemudian yang ketiga adalah pengawasan atas pembentukan hukum melalui lembaga Indonesia Review tadi saya katakan bahwa salah satu bidang politik salah satu bidang hukum yang dalam berada dalam wilayah politik alamani pembentukan hukum manakala anda melihat bahwa hukum yang dilahirkan dalam bentuk undang-undang dibentuk oleh Presiden dan DPR melanggar hak-hak saudara yang paling dasar itu oleh konstitusi maka silakan anda datang ke pengadilan konstitusi untuk mengawasi kebijakan politik itu putusannya untuk kepentingan melanggarkan kekuasaan sering-saling atau untuk kepentingan mereka saja yang berkuasa untuk pertahanan kekuasaan tidak menghentikan kepentingan rakyat banyak karena itu disinilah masuk hukum mengawasi kebijakan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan jadi hukum mengawasi politik pembentukan perundang-undangan melalui Judicial Review bisa undang-undangnya yang di-challenge ke mahkamah konstitusi bisa peraturan pemerintah yang anda anggap ini peraturan pemerintah tidak adil ini peraturan pemerintah yang melanggar ham ini peraturan pemerintah yang berdentangan dengan konstitusi yang menjamin hak setiap orang maka anda bisa datang ke mahkamah agung untuk men-challenge bahwa kebijakan politik peraturan dalam bentuk peraturan pemerintah itu adalah melanggar hukum dan bisa dibatalkan oleh mahkamah konstitusi jadi inilah tiga instrumen hukum mengawasi politik ini kan jadi menarik bagaimana bagaimana dinamiknya hukum tata negara ini lah inilah instrumennya kemudian terus terakhir maka karena hukum mengawasi politik posisi peradilan yang independen menjadi atribut yang sangat mutlak diperlukan dalam negara hukum kalau peradilan independen sia-sia kita berbicara tentang supremasi hukum kalau dia tidak independen kalau dia tidak independen nonses kita berbicara tentang supremasi hukum karena itu atribut independensi peradilan alas senjata yang paling kuat untuk menegarkan negara hukum jadi ini luar biasanya orang hukum orang hukum itu bisa memberhentikan presiden hebat orang hukum itu dengan hanya jumlah 9 orang membatalkan hasil produk orang-orang politik yang jumlahnya 650 orang ditambah presiden itulah hebatnya orang hukum dan itulah hebatnya hukum hukum yang peradilannya independen kalau peradilannya diatur-atur oleh kepentingan politik maka jangan berharap negara hukum akan tegak dengan baik karena itu independensi peradilan alas atribut yang paling penting bagi negara hukum bagaimana menediakan independensi independensi ada dua sisi pertama independensi institusi kemudian yang kedua independensi hakim hakim itu independen bagaimana menjamin independensi hakim dulu hakim itu PNS ini masih jadi persoalan karena hakim itu PNS berkarir seperti PNS maka dia menjadi tidak independen karena itu diubah unang-unangnya agar hakim itu adalah pejabat nah sekarang jadi pejabat kalau dulu Yaman Suharto dan sebelum unang-unang terakhir bahwa hakim itu adalah PNS karena dia PNS maka dia seperti bekerja seperti birokrasi karena dicabut dari PNS dia menjadi pejabat negara kemudian di Amerika Serikat bagaimana untuk menjamin bahwa hakim agung Amerika Serikat menjadi independen dia ketika dilantik menjadi hakim agung dia akan menjabat sebagai hakim agung sampai mati sampai tidak bisa bekerja lagi kenapa? karena dengan dengan diberikan dia apa jabatan yang demikian makanya dia tidak berpikir lagi ditelepon oleh Presiden akan bisa menaruhi dia karena dia ah tidak ada urusan dengan lo ini kerjaan gue kira-kira begitu jadi hakim independensi hakim menjadi sangat penting dulu institusi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan di bawah pemerintah itu sebelum tahun 99 karena itu di kementerian hukum dan hal dulu namanya kementerian kehakiman department of justice tapi saat itu para hakim dan pengadilan sebagai institusi yang berada di bawah eksekutif banyak didikti oleh eksekutif karena itu yaudah kita pisahkan saja institusnya dan kekuasaan eksekutif karena itu dia di bawah institusnya berada di bawah makam aku walaupun tidak semua negara menganutlah yang sama karena di Belanda sampai sekarang masih pengadilan itu di bawah department of justice tapi kita memiliki latar belakang secara dan budaya yang berbeda dan kita pada saat itu tidak percaya ketika ini di bawah kekuasaan pemerintah karena pada kenyataannya kita pernah mengalami pengalaman yang pahit pengadilan di bawah guidance dari eksekutif karena dia karena itu dia menjadi tidak indefend secara hukum tidak hanya politik yang tiran hukum bisa tiran hukum bisa tiran dan politik bisa tiran dua-duanya bisa tiran dulu ada yang namanya rule of law ya tau gak rule of law rule of law kalau terimakan itu rule of law jadi pengaturan oleh hukum tapi memiliki makna yang sungguh sangat luas tapi ada satu lagi rule by law rule by law itu bisa tiran negara-negara komunis yang sangat otoritas saat dulu istilahnya itu kalau dalam negara hukum itu adalah rule of law ada restart ada namanya socialist legal jadi kalau kita bagi tadi rule apa negara hukum negara hukum ada tiga negara hukum itu ada jenis jenisnya spesiesnya itu ada restart kemudian ada rule of law kemudian ada socialist legal nah socialist legal itu negara hukum juga socialist legal nah dalam socialist legal walaupun pemerintahan komunisiti otoriter yang kita anggap melanggar hak tapi dia menyatakan saya berdasarkan hukum saya melakukan kebijakan berdasarkan hukum karena begitulah hukumnya yang ditetapkan oleh penguasa karena itu tapi hukumnya bagaimana hukum yang tanpa memperhentikan hak asasi manusia hukumnya yang hanya berdasarkan kehendak penguasa tanpa memperhatikan asasi manusia itu adalah hukum yang bisa menjadi tiran dan otoritas jadi hukum juga bermasalah kadang-kadang orang memakai saja hukum ini berdasarkan hukum padahal tindakannya tiran otoritas itu hukum yang tidak dinafasi oleh hak asasi manusia next nah tadi kalau saya bicara tentang hukum sekarang yang politik demikian juga politik demikian juga politik tanpa demokrasi dan penghormatan atas hak maksudnya penghormatan hak juga mengulahkan kekuasaan yang menindas dan mengabdi pada kepentingan kekuasaan kecuali kekuasaannya penguasaannya oleh para nabi dan orang suci jadi nabi dan orang suci itu walaupun dia sendiri tidak berdasarkan demokrasi tapi dia pasti baik kita percaya tapi dalam goni sekarang apakah ada lagi para nabi dan orang suci karena itu lainlah pisi demokrasi dia tidak lagi percaya pemerintahan oleh satu orang demokrasi demokrasi dan hak menjadi bandul yang menjaga hakkan kepedosian hukum yang benar adalah hukum yang menghormati ham dan demokrasi politik benar adalah politik yang menghormati ham dan demokrasi maka hak asasi demokrasi adalah bandul dari kekuasaan dan bandul dari hukum hukum tanpa ham dan demokrasi adalah tidak politik tanpa ham dan demokrasi juga adalah tidak karena itu bahaya Anda sebagai orang hukum ya karena Anda bisa menjadi tiran Anda memanfaatkan kebebasan Anda sebagai hakim karena Anda hanya bertanggung jawab kepada Tuhan menurut Anda tapi kepentingan Anda pribadi masuk dalam memutuskan suatu perkara Anda menjadi tiran benar-benar tiran Anda membela salah satu pihak ketika menjadi hakim tanpa memperhatikan hukum dan kemanusia dan rasa keadil dari hati nurani Anda menjadi tiran menghukum orang yang tidak bersalah karena ada perasaan Anda yang Anda ikutkan karena Anda punya kepentingan maka ketika itu hukum menjadi tiran independensi salah guna karena itu independensi harus sebagari oleh etik rule of etik sangat kuat karena itu saya selalu ceramah di S1 terus sampaikan bahwa masalah terbesar negara ini adalah pada masalah kenapa ya jadi kalau mahasiswa sejarah hukum baik-baik warna setengah malaikat pasti bagus kan negara itu betul semua persoalan dari sini karena para penegah hukumnya rusak negara juga rusak karena itu Anda sekalian penentu jalannya negara pada masa yang akan datang bila menjadi pejabat hukum jadilah pejabat hukum yang mendirikan moral dan etik karena kalau Anda rusak rusak pula negara itu karena kita sudah memilih negara berdasarkan hukum berdasarkan Anda para setian hukum itu kita bahasa ringkas itu negara berdasarkan hukum berdasarkan Anda ya akan nanti mengetupang tentang kebijakan negara oleh karena itu demokrasi politik atau politik berdasarkan demokrasi untuk menghindari kekuasaan yang menindak dan merugikan rakyat ini tentang demokrasi terus next next ya pemerintahan demokrasi adalah perintah oleh rakyat tapi ingatnya tidak mungkin keputusan politik ini sejujurnya oleh seluruh rakyat tidak mungkin satu soal bisa sepuluh pikiran karena itu dalam demokrasi dikenal demokrasi tidak layan sebagai rule by minority ya pengaturan oleh mayoritas karena itu demokrasi juga bisa menjadi tiran tanpa hak asasi ya next ya terus ya apalagi dengan positifisme hukum tadi saya sampaikan maka hukum sangat mungkin mengabdi baik kepentingan kekuasaan karena hukum adalah pitah penguasa positifisme hukum mengajarkan bahwa hukum hanya ditampilkan oleh penguasa tadi sampaikan kita kekuasa next nah rupanya sudah langsung berakhir tapi kita dialog dalam justru law is an essential tool of government actually an instrument which which government trust the foreign society law is also the means by which government itself is structured regulated and controlled it is no surprise that law is an important prize political struggle and the law shapes how politics is structured saya suka will intern saya punya perusahaan online tulisannya will intern banyak sekali sekarangnya enak kalau kita mencari mau nulis makalah tidak perlu datang ke pusakaan saya langganan dengan pusakaan kuisya itu ratusan ribu buku di situ ratusan ribu jurnal apa saja jadi kalau lulus tengah mati cari bahan yang ringan digugel kira-kira ada semua juga digugel tapi yang lebih dalam dipersekan online next sebaliknya politik dapat memajukan hukum atau membuat hukum menjadi dikdaya atau sebaliknya politik dapat melumpuhkan hukum untuk meninggalkan hukum atau demokrasi menjadi rusak maka hukum dan demokratis atau demokrasi menjadi rusak selesai terima kasih kita lanjutkan dalam ya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum